Tempat hari pasca pembuatan suara pemilu 2024, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara selama 2 jam pada Minggu 18 Februari 2024. Diketahui Nasdem merupakan Partai Pengusung Capres dan Jawapres No. 01 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Padahal publik menilai Jokowi Condong memberikan dukungan untuk Pasno No. 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raga Buming Raga. Pada Minggu 18 Februari 2024, Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Topik pembicaraannya salah satunya adalah membahas dinamika politik dan juga pemilu. Dilaporkan pertemuan itu digelar setelah sebelumnya Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi. Sementara itu Capres yang diusung Nasdem Anies Baswedan justru masih dengan tegas bersikap bahwa dirinya tetap berada di garis perubahan. Perubahan itu sendiri merupakan jargon Anies dan Muhaimin atau Amin terkait program Saat Pilpres 2024 yang mayoritas berseberangan atau mengoreksi kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Anies di rumah pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu Malam 14 Februari 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan akan menghormati hasil penghitungan KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024. Seperti diketahui dalam kontestasi Pilpres 2024, perolehan suara untuk Prabowo Gibran unggul mengacu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sementara Anies Muhaimin berada di urutan kedua dan Ganjar Pranowo serta Mahmud MD di posisi ketiga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.